Pemirsa fraksi-fraksi di DPRD Kota Jabi mempertanyakan rencana penambahan penyertaan modal pemerintah Kota Jabi ke Bank Pembangunan Daerah atau Bank Jabi. Fraksi Golkar bahkan menilai Bank Jabi manja dan hanya mengharapkan asupan pemerintah tanpa pengembangan unit bisnis yang berpihak kebasyarakat. Rencana penyertaan modal di Bank Pembangunan Daerah atau Bank Jabi menjadi pertanyaan dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Jabi. Dalam paripurda pandangkan umum fraksi atas penyertaan modal pada Rabu pagi, Dewan bahkan mempertanyakan urgensi penyertaan modal di tengah defisit anggaran Kota Jabi. Fraksi PKS, Golkar, dan Demokrat Kebangsaan menilai Bank Jabi belum mampu menjadi kebanggaan warga Jabi dan belum mampu mengembangkan unit bisnis, hanya berpaku pada pemberian kredit yang konsumtif. Bank Jabi bahkan belum berkontribusi jata untuk perkembangan ekonomi kreatif dan UMKM di Jabi. Karena kami selama ini masih nyalir, Bank Jabi itu justru banyak hidupnya dari kredit-kredit konsumtif, dari pengawal, dari pembiayaan, pembiayaan, kebanyakan. Tapi yang sektor RIR kami lihat masih minim. Makanya kami berharap salah satunya nanti ke depan, di dalam pansus kami akan minta penjelasan ya dari Bank Jabi, seberapa besar modal yang selama ini sudah digontarkan untuk sektor RIR yang sudah sebetul menyentuh masyarakat kita. Sehingga memang kebanggaan kita dengan Bank Jabi itu bukan hanya sebagai sebuah lembaga, tapi memang betul-betul karena Bank Jabi itu memiliki peran untuk membangun ekonomi masyarakat Jabi. Tentu ini menjadi pertimbangan bagi kami, kalau dari kami PKS sendiri memang betul-betul akan minta penjelasan lebih detail. Karena cukup banyak ya, pada saat kekurangan sampai kepada kecukupan modal dari Kota Jabi itu masih ada hutung 49 triliun, 49 miliar. Itu cukup banyak. Kalau PKS sendiri lari langsung ke sini, saya pikir cukup menerus tanggalan pembangunan Kota Jabi. Tentu kami mungkin solusi sementara dari kami sebelum mungkin ada peluang penambahan, tentu yang paling memikirkan kesakit pelancur lokal sejak itu dari depiden yang keadaan ini. Karena dari depiden itu saya pikir cukup, sudah lebih dari 10 miliar. Jadi gini, penyertaan modal ini kita sebenarnya bukan keinginan. Tapi ini permintaan dari kecukupan modal itu. Nah, nanti itu kena umpang sendiri, umpang tersebut, maka kita salah satu penambahan modal. Terus penambahan modal untuk buat sebut kesakitannya. Nah, terkait itu, kita boleh-boleh keinginan sasar saja. Tapi ada harapan yang akan dijual kita pinta depannya kembang tersebut, supaya bisa mengakomodir UNK yang punya. Karena masyarakat itu sekarang ini lagi susah. Nah, untuk itu kita minta diperhatikan modal terjolong dari masyarakat-masyarakat itu yang menunggu. Apalagi saat-saat itu itu. Mereka mulai tumbuhnya. Tidak lepas dari itu, kita minta pemerintah itu lebih kata-kata harus melakukan pembinaan untuk lepasan. Selama ini, mereka itu aduk. Tapi, hidup sedang mati daun-daun. Saya ngerti, kalau kata dalam kita diatur-atur, lah yang membutuhkan hal-hal yang ya. Adulis itu, lah yang ikut kematikan. Nah, pemerintah lah yang harus hadir di situ, supaya produk-produk mekaniknya dipakai dengan modal dari klang sembilan yang dipersertai. Kalau secara pengodalan ini, tentulah pemerintah dapat diperhatikan. Tapi tidak pasti, harus diperhatikan diperhatikan kalau masyarakat itu susah. Nah, itu apa-apa? Ya, kalau kami sangat jelas tadi saya sampaikan mewakili kawan-kawan dari fraksi Goktar, kami memindah penjelasan kepada pemerintah kota Jambi. Agensi, apakah perlunya kita menambah pernyataan modal? Karena kami melihat perpandakan bahwa Bank Sinjelan ini bank manca. Mohon maaf ya. Tidak ada rasa representasi kami sebagai orang Jambi membanggakan bank tersebut. Kedua dengan kota-kota besar yang lain, yang banknya, bank daerah itu men-support me-optimalisasi pendapatan daerahnya. Contohnya seperti ini saya contohkan. Dalam pengelolaan PADKIS, harus kita akui, pemerintah kota Jambi masih melakukan pendapatan secara manual. Dengan memperdayakan jugit-jugit. Di kota-kota besar lain itu, mereka sudah memfasilitasi pembayarannya dengan cara modern. Dengan menempatkan mesin-mesin yang diharapkan itu untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan. Yang pastinya kebocoran juga akan mening. Nah itu, kami berharap juga perhatian dari bangsa negara tidak terhadap depiden saja yang disampaikan kepada kami sebagai pemegang saham khususnya. Tapi bagaimana dia bisa men-support pendapatan. Dan yang kedua, bagaimana peran dia menjadi penopang perkembangnya usaha tadi. Dengan penyataan pemberian kredit. Saya rasa hal-hal seperti itulah. Ada ekonomi kreatif, usaha MKM yang harus menjadi perhatian. Demikian. Gampang kalau yang untuk yang sekarang mau dibahas. Heru Syaputra, Cek TV, Melaporkan.